Intro Halo teman-teman, pada soal kali ini diketahui sebuah grafik dengan 3 buah garis yang membentuk suatu daerah arsiran. Kemudian ditanyakan, berapa nilai minimum fungsi tujuan fxy sama dengan x dikurangi 2y dari daerah yang diarsir? Untuk mengerjakannya, pertama kita akan menentukan titik-titik yang ada pada daerah arsiran. Kita akan menggambarkan kembali grafiknya sebagai berikut. Kemudian kita amati, disini terdapat 3 buah titik pada daerah arsiran. Kita misalkan, titik pertama yaitu titik A, kemudian titik kedua adalah titik B, dan titik ketiga adalah titik C. Kemudian kita akan beri nama garis-garis yang ada disini, garis warna merah yang kita sebut sebagai garis 1. Kemudian garis biru adalah garis 2, dan yang terakhir garis hijau adalah garis 3. Untuk titik A disini, kita sudah mengetahui titik A berada di titik 0,6. Sementara untuk titik B dan titik C kita belum mengetahuinya, maka akan kita cari dengan perpotongan garis. Langkah pertama, kita akan menentukan persamaan dari tiap garisnya, dengan rumus persamaan garis yaitu sebagai berikut, dan juga rumus gradiennya. Untuk persamaan garis 1 atau garis merah, dapat kita lihat disini, nilai gradiennya adalah y-nya yaitu 6, diper, x-nya yaitu 3, dan garis ini miring ke kiri sehingga nilai gradiennya adalah negatif, atau sama dengan negatif 2. Kemudian garis ini melewati titik salah satunya yaitu 0,6, yaitu pada titik A. Maka, kita gunakan rumus persamaan garis disini menjadi y dikurangi y1 adalah 6, sama dengan gradiennya negatif 2 dikali x dikurangi x satunya adalah 0, sehingga didapatkan disini y sama dengan negatif 2x ditambah 6. Kemudian kita lanjut ke persamaan garis yang kedua. Garis kedua memiliki nilai M yaitu y-nya adalah 6, dibagi x sama dengan 6, dan garis ini miring ke kiri sehingga nilainya adalah negatif, atau sama dengan negatif 1. Kemudian garis ini juga melewati titik A yaitu 0,6. Maka, persamaan garisnya yaitu y dikurangi 6, sama dengan M dikali x dikurangi 0. Hasilnya adalah y sama dengan negatif x ditambah 6. Kemudian untuk persamaan garis yang ketiga, garis ini memiliki nilai M yaitu y-nya yaitu 2, dibagi nilai x 2, dan garis ini miring ke kanan sehingga nilainya positif. Kita tuliskan disini M sama dengan 1. Kemudian garis ini melewati titik 0,0. Sehingga dapat kita tentukan rumus persamaan garisnya yaitu y dikurangi 0 sama dengan 1 dikali x dikurangi 0 atau y sama dengan x. Setelah ditemukan persamaan-persamaan garisnya, maka kita dapat menentukan titik potong dari garis tersebut. Untuk pertama, yaitu titik potong B. Titik potong B ini, jika kita lihat merupakan perpotongan dari garis 1 dengan garis 3. Maka akan kita substitusikan persamaan garis 3 ke garis 1. Kita tuliskan disini persamaan garis 1 tadi, yaitu y sama dengan negatif 2x ditambah 6. Kemudian persamaan garis 3-nya, yaitu y sama dengan x, kita substitusikan ke dalam persamaan garis 1. Sehingga disini y sama dengan x, maka kita tuliskan x sama dengan negatif 2x ditambah 6. Hasilnya adalah 3x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Karena y sama dengan x, maka y juga sama dengan 2. Dengan demikian, kita dapatkan titik B adalah titik 2,2. Selanjutnya adalah titik C. Kita lihat lagi di grafiknya, titik C merupakan titik perpotongan antara garis 3 dengan garis 2. Maka akan kita substitusikan persamaan garis 3 ke dalam persamaan garis 2. Kita tuliskan disini persamaan garis 2 tadi yang telah kita cari, yaitu y sama dengan negatif x ditambah 6. Kemudian kita masukkan persamaan garis 3-nya, yaitu y sama dengan x. Maka kita tulis disini, x sama dengan negatif x ditambah 6. Sehingga menjadi 2x sama dengan 6 atau x sama dengan 3. Karena y sama dengan x, maka y nilainya juga sama dengan 3. Sehingga didapatkan titik C adalah titik 3,3. Setelah didapatkan titik-titiknya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mensubstitusikan titik A, B, C ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk titik A, kita masukkan nilai x dan y-nya, sehingga didapatkan nilai x-nya gitu 0, dikurangi dengan 2 dikali nilai y-nya adalah 6, sehingga didapatkan nilai-nya adalah negatif 12. Setelah itu, untuk titik B, sama nilai x-nya adalah 2, dikurangi 2 kali y-nya 2, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang terakhir, untuk titik C, kita dapatkan x-nya sama dengan 3, dikurangi 2 dikali y, yaitu 3, sehingga didapatkan hasilnya adalah negatif 3. Dari ketiga hasil ini, nilai minimum ada di titik A yang bernilai negatif 12. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa nilai minimum fungsi tujuan f x-y sama dengan x dikurangi 2y dari daerah yang diarsir adalah 12. Demikian penjelasan serta jawaban untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam berhidupan. Salam berhidupan.